Oke teman-temanku semuanya kembali kita membahas aplikasi Bank Saku atau Bank Digital Saku ya dimana pada aplikasi ini teman-teman tentunya teman-teman banyak bertanya bagaimana cara mendapatkan bonus rewardnya dan kemudian bagaimana cara menarik saldo reward yang telah kita dapatkan Nah jadi teman-teman bisa lihat di bagian sini ini adalah salah satu bonus yang kita dapatkan dari event untuk program promo ya yang dimana saat ini ya membagikan bonus setiap kita mengajak pengguna baru 15.000 dan kemudian khusus untuk pendaftaran baru mendapatkan 25.000 rupiah Nah jadi disini teman-teman bonus yang kita dapatkan oke Nah kemudian kita kembali disini juga bisa teman-teman lihat ini adalah salah satu Saku ya Saku Booster Nah apa artinya Saku Booster? ini adalah salah satu Saku yang dimana ya otomatis seluruh ya reward yang kita dapatkan dari program-program yang kita ikuti akan masuk di bagian sini ya masuk di bagian Saku Booster ya nah dimana disini juga bisa kita lihat ada beberapa Saku yang ada di aplikasi Bank Saku ini teman-teman ya dimana terdiri pada Saku Utama, Saku Booster, dan Saku Deposit nah kalau misalnya teman-teman mau menambahkan Saku maka disini teman-teman bisa tambahkan Saku ya pada bagian ini ya kalian klik di bagian ini tambahkan Saku yang dimana disini untuk Saku bisa buat Saku transaksi, buat Saku nabung, dan Saku Deposit nah jadi disini buat teman-teman yang mau mengajak pengguna baru ya bisa kalian klik di bagian profile ini juga teman-teman dan kemudian disini ada warganet ya nanti kita akan bahas ya detailnya nah untuk bisa mendapatkan bonus cuan dimana bonus yang Rp25.000 khusus untuk pendaftaran baru teman-teman bisa lihat ya pada poin ketiga kamu akan mendapatkan Rp15.000 dan mendapatkan Rp25.000 nah sedangkan bonus untuk ajak teman itu bisa didapat maksimum ya hadiah yang bisa didapat adalah Rp300.000 itu paling banyak teman-teman ya kalau misalnya kita mau mengajak teman baru begitu nah sedangkan untuk kode referral di bagian atas ini terdapat nah jadi disini teman-teman bisa lihat kapan bisa kita mendapatkan bonus ya apa itu promo warganet dan kemudian siapa saja yang bisa mengikuti dan berapa lama bonus saldo akan masuk ke akun saya kapan promo itu berakhir jadi kita lihat satu persatu untuk ini teman-teman tentunya promo warganet itu sebuah promo dimana kamu dapat mengajak teman untuk mendapatkan bonus dari program ini ya jadi teman yang mengajak mendapat Rp15.000 dan yang diajak Rp25.000 jadi siapa saja yang bisa ikut adalah semua pengguna bank Saku berapa lama bonus masuk ya seperti itu ya jadi disini bonus itu masuk ya atau saldo akan diberikan kepada pengundang langsung diterima terhitung dari 10 hari ketika ya calon nasabah memasukkan dana sebesar Rp100.000 di Saku utama jadi untuk pengisian saldo teman-teman boleh kamu langsung isi pada hari yang sama silakan diisi teman-teman untuk klaim bonus Rp25.000 wajib kamu mengisi saldo Saku utama kapan promo wargan ini mulai ataupun berakhir nah itu ada pemberitahuan nantinya ya dan kemudian berapa lama bonus saldo akan masuk ke akun saya jadi bonus ini akan masuk atau diberikan kepada pengundang langsung diterima terhitung 10 hari hari ya calon nasabah memasukkan dana sebesar Rp100.000 di Saku utama seperti itu ya jadi kalau misalnya teman-teman baru yang baru bergabung memasukkan dana Rp100.000 dan itu nantinya terhitung ya 10 hari ke depan baru saldonya akan dikirimkan begitu pula teman yang mendaftar jadi itu teman-teman ya oke kemudian kita masuk pada kapan atau bagaimana cara kita untuk menarik saldo bonus nah karena reward di bagian Saku booster teman-teman disini untuk Saku booster ini bisa kita ikuti ya atau bisa kita lihat bahwa disini untuk Saku booster ini ya kita bisa cek di bagian ini teman-teman ya tentang Saku booster nah kalau kita lihat apa itu Saku booster adalah itu salah satu tabungan yang otomatis kamu miliki untuk menyimpan reward dana tunai dan ikuti berbagai program reward dari kami untuk mendapatkan reward dana tunai ke dalam Saku ini nah jadi semua ya semua dana reward ya yang kita ikuti dari program ini akan masuk disini nah program yang bisa kita ikuti yaitu booster cashback jadi teman-teman bisa klik disini dimana pada beberapa tugas yang tersedia disini teman-teman misalnya disini transaksi dengan QRIS maka bonus yang didapatkan disitu kesempatannya dapat hingga 1 juta dengan minimal transaksinya 25.000 rupiah dan kuotanya 20 kali per bulan jadi misinya disini teman-teman bisa kalian baca-baca nanti ya misinya hanya berlaku untuk jenis transaksi dengan menggunakan QRIS tanpa batas merasai jadi bebas misi ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2023 jadi setiap kita menjalankan misi dari program ini itu kita tetap mendapatkan cashback dan disini check in setiap hari jadi setiap kamu membuka ya selama bertur-tur teman-teman 7 hari maka kamu bisa buka boosternya ini ya dan kamu nantinya bisa membuka seperti ini ya seperti ini teman-teman sudah selesai misi yang kita dapatkan di bonus atau ini ya program setelah kita berhasil menambahkan saku ya jadi kita mendapatkan program ini atau memutar ikut memutar load trading teman-teman untuk mendapatkan bonus kemudian disini juga buka deposit kalau misalnya kita membuka deposit tentunya disini untuk misinya teman-teman juga bisa lihat di bagian ini yaitu disini ya oke jadi inilah cara kita untuk mengumpulkan reward teman-teman ya dengan program ini jadi kalau misalnya kita mau menjalankan beberapa program ini di saku booster maka disini teman-teman bisa pindahkan saldo nah jadi disini untuk melakukan penarikan di aplikasi atau di saku booster jadi disini teman-teman wajib ya mulai dari 200 ribu baru bisa kita pindahkan dana ataupun reward yang kita dapatkan dari program promo ini begitu ya jadi harus 200 ribu nah cara kita untuk mengumpulkan bonusnya bisa kita undang teman tadi ya jadi kita undang teman kemudian menjalankan booster cashback ini ya seperti ini oke jadi ini cara kita untuk bisa mencapai nominal yang 200 ribu rupiah mengundang teman dan mengikuti program-program yang ada nah jadi itulah cara kita untuk menarik nantinya jadi untuk kalau sudah mencapai 200 tinggal kita pindahkan saldo ke saku yang kita inginkan misalnya kita mau pindahkan ke saku utama jadi perlu juga teman-teman ketahui untuk mengisi saldo ya jadi teman-teman bisa klik aja nantinya di bagian saku utama karena di bagian saku utama nantinya terdapat nomor rekening yang bisa kalian temukan ataupun untuk melakukan pengisian saldo ya jadi untuk nantinya untuk pengisian saldo yang kalian cari nantinya adalah bank jasa jakarta bukan bank saku ya jadi kalau bank saku yang kalian cari itu gak dapat ya jadi silahkan dicari bank jasa jakarta maka nantinya teman-teman akan masukkan nomor rekening ini untuk pengisian saldo saku utama kalian seperti itu jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya untuk informasi cara untuk memperlukan bonus dan cara menarik saldo di saku baster ya seperti itu sampai jumpa di video berikutnya